Sahabat Alkitab, saat ini kembali kita akan membahas seri pengantar Alkitab 1 menit. Kita memasuki bagian pengantar Perjanjian Lama. Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mulai digunakan oleh orang Kristen secara umum pada akhir abad ke-2. Secara sederhana, Perjanjian Lama adalah kitab-kitab sebelum Yesus Kristus lahir dan Perjanjian Baru adalah sejak Yesus Kristus lahir. Seperti dikatakan penulis surat Ibrani, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelebagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani fasal 1 ayat 1-2 Itulah sebabnya mengapa tradisi Kristen mula-mula dalam memberitakan kabar baik tentang Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, Anak Allah dan penyelamat dunia, tetap menggunakan Perjanjian Lama. Itulah pula yang membuat gereja mengakuinya sebagai bagian dari kitab suci umat Kristen. Sahabat Alkitab, kumpulan buku-buku yang disebut Perjanjian Lama terkait dengan perjanjian yang dibuat antara Allah dan Israel di Sinai. Karena itu, kumpulan buku-buku ini sering juga disebut Alkitab Orang Ibrani atau Alkitab Ibrani. Namun demikian, yang dimaksud dengan Perjanjian Lama pada mulanya hanyalah Taurat, dasar perjanjian yang dibuat antara Allah dan Israel. Dalam perkembangannya, susunan Perjanjian Lama kemudian bertambah meliputi kitab-kitab para nabi dan masmur. Pada tahap selanjutnya, susunan tiga bagian ini diperlengkapi oleh komunitas Yahudi dengan tulisan-tulisan lain yang baru diterima atau diakui kemudian. Bentuk dan susunan Alkitab versi komunitas Yahudi ini umumnya dikenal dengan akronim TENAK, TNK. T berarti Torah atau Perintah, terdiri dari lima buku Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. N adalah Nevi'im atau Nabi-Nabi, terdiri dari Nabi-Nabi terdahulu, Yosua sampai dua Raja-Raja, dan Nabi-Nabi terkemudian, Yesaya, Yeremia, Yeheskiel, dan dua belas Nabi kecil. Ka atau Ketuvim atau tulisan-tulisan seperti Mazmur, Ayub, dan lain-lain. Susunan buku-buku perjanjian lama seperti yang kita miliki sekarang ini cenderung mengikuti susunan perjanjian lama versi terjemahan bahasa Yunani, Septuaginta, dan bahasa Latin, Fulgata. Buku-buku Deuterocanonica diterima sebagai bagian dari kitab suci oleh gereja katolik dan gereja-gereja ortodoks, sedangkan gereja-gereja protestan pada umumnya hanya menganggapnya sebagai bacaan rohani yang baik. Sahabat Alkitab, untuk dapat memahami lebih dalam isi perjanjian lama atau PL, sebaiknya terlebih dulu ciri masing-masing buku dipelajari. Apa tujuan penulisan buku-buku itu? Bagaimana keadaan umat pada waktu itu? Sehingga pesan Allah disampaikan kepada mereka serta garis besar isi buku tersebut. Ikutilah seri pengantar Alkitab yang membahas bagian pengantar setiap buku dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.